Intro Kerendahan hati adalah sifat khas dari Yesus. Yesus rendah hati dan taat kepada kehendak Bapak. Ia yang adalah putra Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengusungkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sebagai pengikutnya, kita pun seharusnya memiliki sifat ini, karena Yesus sendiri telah memberi teladan untuk kita. Hari ini Injil menampilkan dua tipe manusia, yaitu sebagai orang yang tinggi hati dan yang rendah hati. Orang yang tinggi hati identik dengan orang yang sombong. Kesombongan adalah sumber segala dosa. Orang yang sombong itu musuh Allah dan merupakan dosa pokok urutan pertama. Kesombongan meracuni perbuatan baik kita, seperti perbuatan amal, berpuasa, dan berdoa. Sangat tepat, dalam masa puasa ini, kita menyadari diri kita, apakah kita sebagai orang yang sombong atau yang rendah hati. Inilah suatu refleksi kecil untuk kita dalam masa puasa ini. Tipe yang kedua adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang merasa bebas karena menemukan kebenaran tentang dirinya sendiri. Ia menerima dirinya apa adanya. Orang yang rendah hati, yang memiliki kebebasan batin, akan mudah untuk mengenal Allah dan kasih setianya, serta sifat-sifat khas Allah. Pengenalan akan Allah tidak datang dengan sendirinya, melainkan melalui meditasi, refleksi, dan kontemplasi yang terus-menerus. Dengan demikian, kita sungguh-sungguh mengenal Allah dan ingin terus berkomunio dengannya. Inilah pengalaman akan Allah yang datang dari hati yang burni dan tulus, bukan berpura-pura. Pengalaman akan Allah inilah yang akan mengembangkan sikap hati kita, yaitu sikap hati yang memiliki kerendahan hati dan kasih setia. Kasih setia yang berakar dalam hati, bukan dengan sikap berpura-pura, lainkan suatu pertumbuhan cinta ilahi dalam diri kita dan yang akan terus bertumbuh dan berkembang. Dan Allah akan membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Yang penting, kita terbuka dan mau menerima bimbingannya karena kita adalah partner alam. Dengan melihat sikap hati kita yang penuh tobat dan penyesalan yang tulus dan murni, maka Allah ingin bersemayam di dalam hati kita. Mari kita terus menjalani masa tobat ini dengan kerendahan hati yang mendalam berakar pada alam. Kerendahan hati inilah yang perlu kita belajar karena ini adalah sifat Allah yang utang. Kita sudah belajar banyak hal, baik ilmu pengetahuan maupun teknologi dan lain sebagainya. Tetapi, apakah kita sudah belajar dari sang guru ilahi tentang satu mata pelajaran ini, yaitu kerendahan hati? Belajar tentang kerendahan hati tidak sekedar mengetahui saja, tetapi harus menjadi milik. Milik yang harus diperjuangkan melalui tapa, tobat, dan doa yang terus-menerus sepanjang usia kehidupan kita. Karena orang yang berjuang pasti akan menang. Sang guru ilahi berkata, Belajarlah daripadaku karena aku lembut dan rendah hati. Orang yang memiliki kerendahan hati, mereka adalah sahabat alam. Dan Tuhan menyukai orang yang rendah hati. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.